Halo para pecinta Beto Terugah Evans dimanapun kalian berada Udah siap kancut dong dengan perjalanan Bang Oyan Terima kasih untuk kalian yang selalu stay disini dan udah selalu melamaikan kolom komentar Gue lah gak usah pake lama-lama lagi kita kancutkan perjalanannya Cerita masih berkancut dengan pengumuman dimana tim Fearless pada saat ini menempati gue pertama Banyak keributan pada saat ini terjadi setelah mendengar informasi yang baru saja disampaikan Di antara orang yang pada saat ini saling bergumam ada serigala darah dari tim Dewa Darah Jiangya dari aliansi Doshian juga secara alami mendengar hal tersebut dan mereka pada saat ini benar-benar sangat marah Sementara itu pada saat ini kelompok aliansi Doshian di belakang Jiangya benar-benar mengungkapkan kekesalan mereka Banyak diskusi yang tidak menyenangkan di telinga Jiangya pada saat ini segera beredar Pada akhirnya salah seorang di antara mereka segera bertanya kepada Jiangya mengapa Tuan Jiangya memberikan gua tersebut kepada tim Fearless Jiangya pada saat ini hanya terdiam menundukkan kelapanya bersamaan dengan diskusi yang masih berlanjut Pada akhirnya Jiangya segera menoleh dan pada saat ini tekanan segera melonjak Semua orang pada akhirnya seketika terdiam merasakan tekanan yang pada saat ini dilonjakan oleh Jiangya Jiangya pada akhirnya segera berkata bahwa Jiangya tahu apa yang pada saat ini mereka inginkan Tetapi ia ingin menasihati semua orang bahwa Ye Jiang pada saat ini sudah mati dan Jiangya adalah bos mereka Jika mereka pada saat ini tidak patuh kepada Jiangya maka Jiangya akan membunuh mereka tanpa ampun Merasakan kemarahan dari Jiangya ini semua orang pada akhirnya hanya bisa terdiam Pada akhirnya Jiangya pun segera menjelaskan kepada semua orang setelah suasana menjadi kondusif Jiangya berkata bukannya ia ingin merelakan gua pertama Tetapi gadis yang bersama dengan tim Fearless benar-benar sangat luar binasa Jika bukan karena gadis tersebut tim Fearless benar-benar akan dihancurkan Mendengar hal tersebut semua orang pada saat ini juga menyadari bahwa gadis tersebut sangat kuat Bahkan Ye Jiang dan Liang Fang benar-benar dibunuh di tangannya Jiangya yang seorang dosian bintang 6 juga pada saat sebelumnya benar-benar terlempar mundur oleh momentum gadis tersebut Pada akhirnya semua orang dari anggota aliansi dosian pada saat ini hanya bisa terdiam Sementara itu Jiangya pada saat ini menggertakan gigi dan dendamnya terhadap tim Fearless pada saat ini semakin melonjak Sementara itu di sisi lain pada saat ini ada juga serigala darah dari alam dewa darah Ia terlihat sangat tidak senang karena serigala darah sudah menyaksikan semua pertempuran barusan Pertempuran yang terjadi sebelumnya benar-benar membuat perasaan dari serigala darah semakin memburuk Serigala darah pun menggertakan gigi dan tidak mau menerima kenyataan ini dan bergumam bagaimana mungkin mereka bisa begitu kuat Sementara itu Bin Chan pada saat ini tersenyum lembut dan matanya perlahan-lahan menutup Bin Chan pun lanjut berkata bahwa pria bernama Xiaoyan itu memang kuat Ia benar-benar tidak menyangka bahwa pertempuran ini benar-benar akan mengubah situasi keseluruhan Terlebih lagi ada sosok bocah yang datang dari belakang dan membantu tim Fearless Aliansi Doshan benar-benar kalah di tangan bocah tersebut oleh karena itu yang paling kuat diantara mereka adalah bocah tersebut Mendengar hal tersebut serigala darah pun sedikit mengerutkan keningnya dan bergumam Tetapi sebelumnya mereka belum pernah melihat tim Fearless memiliki bocah tersebut Bagaimana mungkin bisa seperti itu dan bagaimana orang yang kuat dan sesat tiba-tiba muncul pada saat ini Serigala darah yakin bahwa ketika mereka melihat tim Fearless sebelumnya mereka tidak melihat adanya bocah tersebut Serigala darah benar-benar tidak menyangka bahwa tim dari alam bawah memiliki seorang jenius yang seperti itu Bukankah dengan begitu maka tujuan dari serigala darah untuk menghabisi tim Fearless benar-benar telah tertutup Sementara itu Bincan pada saat ini kembali mulai berbicara Bincan tidak membenci tim Fearless seperti halnya serigala darah Bincan pun segera menjelaskan tidak peduli dari mana bocah tersebut berasal Tim itu bukan lagi sesuatu yang bisa diprovokasi oleh alam dewa darah Pertama-tama pada saat ini mereka harus mempertimbangkan bagaimana caranya mereka bertindak setelah memasuki ilusi kedua Musuh yang harus mereka hadapi di ilusi kedua benar-benar tidak akan bercampur dengan ilusi pertama Semua orang ini adalah pilihan dan kekuatannya benar-benar tidak dapat diremehkan Terlebih lagi pada saat ini bukanlah hal yang tidak mungkin untuk mendapatkan warisan dewa darah kuno dari klan mereka Serigala darah pada saat ini hanya bisa menggertakan giginya mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Bincan Sementara itu setelah pertempuran yang dilakukan oleh tim Fearless melawan aliansi dosyan Pada saat ini semua orang di kota teknologi sticks benar-benar tercengang Banyak alam tingkat menengah yang tak terhitung jumlahnya yang telah menyaksikan pertempuran tersebut Tentu saja di antara mereka ada juga alam atas yang lebih fokus kepada Xiaoyue Li jika dibandingkan dengan Xiaoyan Tetapi meskipun begitu setelah bergampungnya Xiaoyue Li dengan tim Fearless Tim Fearless yang tidak diperhatikan pada saat ini benar-benar telah menjadi perhatian banyak orang Selain itu taruhan bintang Hongmang juga pada saat ini benar-benar telah berubah menjadi kekacauan Hanya ada sedikit orang yang memegang tim Fearless di dalam taruhan Meskipun mereka hanya membeli dalam jumlah sedikit tetapi kemungkinan mereka mendapatkan pil orijin abadi pada saat ini sangatlah tinggi Setelah menghitung peluangnya beberapa orang yang bertaruh pada tim Fearless paling rendah bisa mendapatkan 1 juta pil orijin abadi Hampir seketika pada saat ini semua orang yang terlihat miskin sepertinya akan segera menjadi orang yang kaya Di bintang Hongmang pada saat ini tanpa diduga tim aliansi Doshan yang pada saat ilusi sebelumnya telah menjadi juara Pada saat ini benar-benar telah dikalahkan oleh tim lain yakni tim Fearless Banyak orang segera kehilangan uang mereka dan suara pelecehan terdengar hampir di mana-mana di pavilion bintang Hongmang Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini nama dari tim Fearless juga benar-benar melambung di antara orang-orang yang berada di bintang Hongmang Sementara itu kembali ke ilusi pertama yang pada saat ini pengumuman peringkat juga telah berakhir Ada banyak tim yang pada saat ini bersiap untuk diteleportasi Banyak juga tim yang pada saat ini mati dari alam bawah setelah ilusi selesai Pada saat yang bersamaan di dalam kedai pada saat ini Sunar sedang duduk di sebelah Raja Tianzang Raja Tianzang pada saat ini sedang meminum anggur dan tak lama Sosok wanita cantik dengan rambut hitam digelung pada saat ini segera muncul di hadapan Raja Tianzang Raja Tianzang pun sedikit terkejut dan seketika menatap ke arah sosok wanita yang dikenalinya Ia pun segera berkata bukankah ini adalah Zhu Xinliang Mereka benar-benar sudah lama tidak bertemu dan apa kabarnya? Menanggapi hal tersebut sosok yang bernama Zhu Xinliang yang merupakan master dari bintang Hongmang pun tersenyum Keduanya pada akhirnya berbincang-bincang santai sebelum akhirnya pembicaraan mereka berubah menjadi ke arah yang lebih serius Raja Tianzang pada saat ini berkata dengan suara rendah setelah beberapa saat terdiam Ia berkata bahwa kerusuhan di dunia bawah pada saat ini telah dimulai Begitu selesai berbicara, mata indah dari Zhu Xinliang pada saat ini sedikit menyipit Ekspresinya tiba-tiba menjadi khawatir dan Zhu Xinliang segera bertanya di tengah-tengah keterkejutannya Zhu Xinliang berkata mengapa hal tersebut terjadi begitu cepat dan sudahkah Raja Tianzang mencari tindakan balasan Raja Tianzang pun memiliki ekspresi khawatir di wajahnya dan berkata bahwa ia telah menemukan satu Ia telah menemukan reinkarnasinya tetapi usianya hanya beberapa ratus tahun Jika semua kekuatan ingin dibangkitkan mungkin diperlukan waktu hingga puluhan ribu tahun Jika begitu permasalahannya maka dunia bawah pada saat ini benar-benar tidak bisa menunggu lebih lama lagi Mendengar hal tersebut Zhu Xinliang pun mengangkat kelapanya dan segera bertanya apakah muridnya adalah reinkarnasi dari orang tersebut Raja Tianzang pun menganggulkan kelapanya dan lanjut berkata tetapi tingkat pertumbuhannya lebih cepat dari yang ia kira Oleh karena itu sepertinya pada saat ini bocah tersebut mungkin akan bisa mengejarnya Tetapi pada saat ini juga ia telah menemukan hal yang lebih menarik Apakah Zhu Xinliang pada saat ini ingin mendengar hal tersebut Zhu Xinliang pun mengerutkan kening sebelum akhirnya lanjut berkata bahwa Raja Tianzang bisa bercerita Raja Tianzang pun segera bercerita dikatakan bahwa menara tersebut telah muncul Aliansi dosian juga sudah dengan panik mencari berita tentang menara tersebut Zhu Xinliang pada saat ini terlihat agak marah dengan apa yang baru saja disampaikan oleh Raja Tianzang Zhu Xinliang segera berkata bahwa berita seperti ini sudah tersebar sejak lama oleh karena itu hal tersebut bukanlah rahasia Raja Tianzang pun tersenyum menanggapi perkataan dari Zhu Xinliang dan lanjut bertanya apakah Zhu Xinliang tahu dimanakah letak menaranya Zhu Xinliang pada saat ini tampak semakin marah dan berkata bahwa apa yang dikatakan oleh Raja Tianzang adalah omong kosong Bagaimana mungkin ia bisa mengetahuinya dan apakah Raja Tianzang tidak tahu benda suci macam apakah menara tersebut Oleh karena itu bagaimana mungkin Zhu Xinliang bisa menemukannya Raja Tianzang pada saat ini masih tersenyum dan berkata bahwa ia telah menemukan menara tersebut Ia benar-benar telah mengetahui dimanakah menara tersebut berada Begitu perkataan ini terdengar perhatian dari Zhu Xinliang pun teralihkan untuk beberapa saat dan ia segera melambaikan tangannya Penghalang tak terlihat seketika menyelimuti dirinya dan ia memandang ke arah Raja Tianzang dengan perasaan gugup Sementara itu Raja Tianzang pada saat ini menjadi sedikit serius dan berkata bahwa itulah alasan Raja Tianzang datang ke sini kali ini Ia benar-benar tidak pernah berpikir bahwa benda ilahi seperti itu bisa muncul di tangan putra ini Setelah dipelajari lebih lanjut Raja Tianzang pada saat ini menyadari sepertinya semuanya berlangsung tidak tanpa alasan Setelah mendengar perkataan Raja Tianzang, Zhu Xinliang pun tiba-tiba memikirkan sesuatu dan kembali melambaikan lengan bajunya Tirai tipis muncul dan pada saat ini gambar segera terbentuk di tirai tipis Gambar ini menunjukkan tim Fearless yang pada saat ini sedang duduk bersila di gua pertama Di tirai tipis sosok Xiaoyan dan Xiaoyueli sedang duduk di dalamnya Wajah semua orang pada saat ini dipenuhi dengan senyum bahagia dan Sun Er yang berada di samping Raja Tianzang tentu saja melihat adegan tersebut Matanya seketika tiba-tiba menjadi lembab setelah melihat ayah dan putrinya yang begitu harmonis Sun Er pada akhirnya pada saat ini benar-benar merasa lega melihat pemandangan tersebut Sementara itu Raja Tianzang pada saat ini segera berkata bahwa ia khawatir dunia bawah harus meminta bantuannya Zhu Xinliang juga pada saat ini segera dalam suasana hati yang baik mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Raja Tianzang Tetapi meskipun begitu sosoknya pada saat ini masih bertanya apakah maksud Raja Tianzang benar tersebut ada pada orang ini Raja Tianzang pun menganggukkan kelapanya sementara Zhu Xinliang pada saat ini menghala nafas Setelah itu Zhu Xinliang pun mengalihkan pandangannya kepada Xiaoyueli dan mulai kembali berbicara kepada Raja Tianzang Zhu Xinliang berkata bahwa muridnya lebih baik tidak berpartisi sapi dalam ilusi kedua Hal tersebut benar-benar terlalu mengganggu kompetisi dari 10 ribu alam Raja Tianzang pun memandang Karaju Xinliang dengan tidak setuju dan berkata sambil tersenyum tipis Ia bertanya apakah benar memang seperti itu Bagaimanapun juga bocah tersebut adalah reinkarnasi dari orang tersebut Jika ia tidak kuat maka semuanya benar-benar tidak bisa dibenarkan Selain itu bukankah lebih baik bagi mereka pada saat ini menindas aliansi Doshan Mendengar hal tersebut wajah dari Zhu Xinliang pada saat ini menjadi serius Ia lanjut berkata bahwa hal tersebut memang bukanlah hal yang buruk Tetapi jika apa yang dikatakan oleh Raja Tianzang memang benar dengan menarai yang ada pada orang tersebut Terlebih lagi dengan identitas muridnya yang tidak biasa dan terlalu mencolok Hal ini bukanlah hal yang baik Jika mereka mengetahuinya Zhu Xinliang khawatir mereka akan melakukan hal yang lebih buruk Jika dibandingkan dengan aliansi Doshan Bukankah dengan begitu maka hal ini benar-benar akan menjadi semakin sulit untuk dihadapi Wajah Raja Tianzang pun seketika sedikit berubah saat Zhu Xinliang mengucapkan kata mereka Orang yang mampu membuat hati Raja Tianzang bergetar bukanlah orang yang binasa Raja Tianzang pada akhirnya mengangguk setuju dan berkata bahwa ide tersebut juga memang bagus Oleh karena itu dalam permasalahan ini Zhu Xinliang bisa memindahkan gadis itu keluar dari dunia ilusi Menurut Raja Tianzang bocah laki-laki ini pasti akan bisa mengatasi hal tersebut tanpa Xiaoyu Eli Pada akhirnya Zhu Xinliang pun mengangguk dan mereka pada saat ini segera kembali berbincang-bincang santai Sementara itu kembali ke dunia ilusi di mana ledakan pada saat ini terjadi dengan pilar puncak utama yang tiba-tiba mulai bergetar hebat Seluruh pilar pada saat ini bangkit dari tanah dan terbang menuju ke arah langit Kecepatan dari pilar ini benar-benar sangat cepat hingga hampir tidak ada perasaan yang dapat dirasakan di dalam gua Pada akhirnya pada saat ini pilar puncak utama benar-benar menghilang di tengah-tengah kegelapan ruang angkasa Kegelapan ini berlangsung untuk jangka waktu yang lama dan selama periode waktu ini Xiaoyan yang setelesai berbicara dengan Xiaoyu Eli pada saat ini segera melompat ke mata air spiritual kuno sembilan warna Dalam mata air roh kuno sembilan warna ini sumber energi terkondensasi menjadi kilau yang halus Sumber orijin abadi yang terkandung di dalamnya benar-benar sungguh menakjubkan Sumber yang kaya energi pada saat ini benar-benar melayang di sekitar semua orang Di dalam sumber energi ini Xiaoyan duduk bersilah dengan tenang Dengan masuknya energi orijin abadi kutil Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba dipenuhi kilau samar Di dalam tubuh Xiaoyan pada saat ini bintang keempat secara bertahap mulai terbentuk secara bersamaan Gilau nya semakin terang dan saat sumber orijin abadi terus mengalir aura Xiaoyan juga terus meningkat Tetapi meskipun begitu bencana abadi dari bintang keempatnya pada saat ini tidak pernah muncul Pada saat ini ada suara teredam di tubuh Xiaoyan dan segera aura dosian bintang 4 Xiaoyan meledak di tubuhnya Tidak ada kesengsaraan abadi dan Xiaoyan benar-benar langsung dipromosikan menjadi dosian bintang 4 Tampaknya pada saat ini hanya ada satu kemungkinan mengapa kesengsaraan abadi pada saat ini tidak muncul Tampaknya hal tersebut dikarenakan pilar puncak utama ini memiliki pergerakan yang sangat cepat Hal tersebutlah yang pada akhirnya benar-benar mencegah kesengsaraan abadi bintang 4 dosian untuk datang Tetapi Xiaoyan pada saat ini benar-benar merasa tidak senang di dalam hatinya Xiaoyan pada saat ini benar-benar menunggu untuk mengandalkan kekuatan guntur dari kesengsaraan abadi demi meningkatkan kekuatan fisiknya Tetapi meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini masih cukup merasa lega Hal itu dikarenakan orijin abadi di dalam kolam pada saat ini masih banyak Semua orang juga pada saat ini terus-menerus menyerap orijin abadi Selain dari Xiaoyan, Long Yi juga pada saat ini naik langsung ke puncak dosian bintang 2 Kecepatan kultivasi dari Long Yi sangat cepat dan semuanya benar-benar tergantung pada garis keturunan naga hitam yang menakutkan Long Xi Tian juga pada saat ini telah mencapai tahap awal dari bintang 2 dosian Ding Yue pada saat ini juga menerobos ke puncak dosian bintang 2 Sementara itu Xiao Zhan, Xi Jinping, Mu Ernan, Erming, dan Feng Feng semuanya menerobos ke tahap akhir dosian bintang 1 Dengan memperoleh mata air roh guna sembilan warna ini benar-benar telah dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan seluruh tim Saat ini tim Fearless tidak kalah dengan tim manapun yang berasal dari alam bawah dan dengan terobosan dari Xiaoyan serta peningkatan semua orang Kekuatan keseluruhan tim ini sudah dapat menantang tim dari alam Dewa Darah Waktu pada saat ini terlus berlalu tanpa diketahui hingga pada akhirnya kegelapan berangsur-angsur segera menghilang Cahaya datang dari luar dan seketika menerangi gua yang redup Pilar puncak utama pada saat ini keluar dari celah luar angkasa sebelum akhirnya berdiri tegak di tanah Bersamaan dengan hal tersebut suara seperti pengumuman pun perlahan-lahan terdengar dari langit ke telinga semua orang Suara tersebut berkata bahwa ini adalah ilusi kedua yakni tempat warisan Sosok yang tak terhitung jumlahnya pada saat ini berdiri di pintu gua setelah mendengar apa yang baru saja diumumkan Mereka memandangi hutan belantara yang tak berujung dengan pepohonan yang sangat tinggi dan lurus Tak lama setelah itu banyak sosok yang tak terhitung jumlahnya segera bergegas keluar dari dalam gua Begitu mereka bergegas keluar dari gua sosok-sosok itu seketika menghilang begitu saja Sosok-sosok ini pada akhirnya tersebar di dataran terpencil di tempat yang tak terhitung jumlahnya dan ruang tiba-tiba menjadi terdistorsi Ilusi kedua ini dinamakan tanah warisan karena dalam ilusi kuno ini terdapat warisan kuat yang tersembunyi Terlebih lagi musuh yang mereka hadapi juga pada saat ini tidak sebanyak dengan ilusi pertama Namun meskipun hanya ada sedikit tim yang memasuki ilusi kedua yang berasal dari alam bawah Kekuatan yang pada saat ini muncul benar-benar tidak bisa diremehkan Semua orang pada saat ini benar-benar bertujuan untuk mendapatkan warisan yang tak terhitung jumlahnya Hal itu dikarenakan dengan kekuatan warisan ini mereka dapat memperoleh kreasi yang kuat dalam waktu yang sangat singkat Dengan begitu kekuatan seseorang akan dapat ditingkatkan dengan sangat cepat Dan warisan yang kuat dapat membuat anggota tim yang lemah dengan cepat berubah menjadi yang kuat Dapat dikatakan setelah mendapatkan warisan yang kuat tim yang lemah akan bisa menyalip tim yang kuat Berdasarkan hal tersebut kuda hitam sering muncul di dalam ilusi tempat pusaka yang kedua Tanah warisan ini adalah ruang yang sangat luas dan luasnya pada saat ini hampir setara dengan benua Dodi Sementara itu untuk warisan sendiri didistribusikan di berbagai tempat di tanah warisan Xiaoyan dan yang lainnya juga pada saat ini telah menyelesaikan pelatihan mereka dan berdiri di pintu masuk gua Xiaoyan juga melirik ke tanah kuno ini dan sedikit mengerutkan kening dan menyadari bahwa ilusi kedua ini mungkin tidaklah sederhana Xiaoyan pada akhirnya menoleh ke arah rancang dan Yufayu begitu juga dengan timnya Luka rancang pada saat ini telah puni sepenuhnya Xiaoyan pun lanjut bertanya apakah senior rancang pada saat ini sudah siap Jika memungkinkan mereka juga pada saat ini harus segera pergi Mendengar hal tersebut rancang juga pada akhirnya segera bangun dan ia pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan dengan curiga Xiaoyan pun segera memperkenalkan mengenai Xiaoyan kepada rancang dan Yufayu Secara alami rancang mengetahui kekuatan Yufayu dari pertempuran sebelumnya Tetapi ia baru saja mengetahui bahwa Yufayu ini ternyata adalah anak dari Xiaoyan Setelah mendengarkan cerita Xiaoyan ekspresi keraguan tentang Xiaoyu Weli pada saat ini benar-benar melonjak Rancang pun pada akhirnya segera bertanya kepada Xiaoyan apakah ini adalah anak dari adik kesembilan Lebih baik adik kesembilan pada saat ini jangan menipunya dan ia ingin bertanya berapakah umur putrinya Bagaimana mungkin ia bisa memiliki kekuatan yang begitu besar Tubuh rancang pada saat ini bergetar setelah membayangkan kembali pertempuran yang ditampilkan oleh Xiaoyu Weli Sementara itu Xiaoyan pada saat ini hanya bisa tersenyum kering dan menggaru kelapanya Xiaoyan pada akhirnya segera lanjut berkata bahwa hal ini benar-benar agak konyol Sepertinya seorang ayah pada saat ini benar-benar telah dikalahkan oleh putrinya Setelah selesai berbicara Xiaoyan pun tersenyum bahagia dan pada saat ini Tentu saja Xiaoyan bisa menerima kenyataan bahwa Xiaoyu Weli jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan Xiaoyan Xiaoyu Weli adalah anaknya sendiri dan orang tua tentu saja akan berharap anaknya akan menjadi lebih baik jika dibandingkan dengan dirinya Sementara itu Rancang pada saat ini masih tetap terdiam mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Xiaoyan pun tersenyum tak berdaya sebelum akhirnya berkata bahwa pada saat ini waktunya hampir habis Mereka akan membicarakan urusan ini nanti dan mereka harus segera berangkat Menurut Xiaoyan pada saat ini sudah ada banyak tim di hadapan mereka dan mereka tidak boleh tertinggal Semua orang pada akhirnya mengangguk begitu juga dengan Rancang Tetapi ketika semua orang hendak keluar dari gua pada saat ini Xiaoyu Weli berhenti dan menarik ujung lengan pakaian Xiaoyan Xiaoyu Weli terlihat tidak senang dan cemberut sebelum akhirnya berkata bahwa guru telah mengatakan Xiaoyu Weli harus segera kembali Ada hal yang sangat penting dan mungkin Xiaoyu Weli tidak akan bisa bermain dengan ayah di pertandingan berikutnya Begitu semua orang mendengar Xiaoyu Weli yang menyebutkan kompetisi tersebut dengan kata bermain Semua orang pada saat ini benar-benar sangat terkejut Hal tersebut mungkin terdengar terlalu sombong dan nyeleneh Tetapi semua orang pada saat ini telah menyadari sesuatu Pertempuran yang ditampilkan oleh Xiaoyu Weli sebelumnya benar-benar membuat semua orang tidak bisa berkata-kata Sementara itu Xiaoyuan juga pada saat ini mengerutkan kening dan saat Xiaoyuan hendak bertanya kepada Xiaoyu Weli apa yang terjadi Sosok Xiaoyu Weli pada saat ini langsung menghilang ke dalam gua dalam sekejap mata Semua orang juga tercengang dan bertanya-tanya apa yang telah terjadi kepada Xiaoyu Weli Xiaoyuan pun segera menjelaskan apa yang dikatakan oleh Xiaoyu Weli Hingga pada akhirnya semua orang menghala nafas dengan penyesalan Jika saja Xiaoyu Weli berada di sini Tentu saja pertarungan berikutnya yang dihadapi oleh Team Fearless bisa berlangsung lebih santai Kekuatan bertarung dari Xiaoyu Weli ini bahkan bisa menghancurkan seorang dosen bintang 5 yang kuat seperti Ye Jiang Oleh karena itu di seluruh kompetisi ini benar-benar tidak akan ada yang berani menyenggol Team Fearless Sementara itu Xiaoyuan pada saat ini menggelengkan kelapanya dan tersenyum tak berdaya Xiaoyuan segera bergumam mungkin kekuatan dari Xiaoyu Weli ini benar-benar terlalu kuat Xiaoyuan berpikir bahwa penampilan Xiaoyu Weli memang mengubah situasi dari pertempuran sebelumnya Xiaoyuan berpikir tampaknya hal tersebutlah yang pada saat ini mengakibatkan Xiaoyu Weli ditarik pundur Xiaoyuan pun segera menekan perasaannya sebelum akhirnya segera berbicara kepada semua orang Xiaoyuan segera berkata bahwa mereka semua harus segera berangkat Dan tanpa Xiaoyu Weli mereka semua harus lebih berhati-hati Semua orang di Team Fearless termasuk juga dengan Rancang dan Yevayu pada saat ini menganggukan kelapanya dan segera bergegas Dengan tambahan Rancang dan Yevayu pada saat ini efektivitas tempur dari Team Fearless sekali lagi meningkat ke level yang baru Kekuatan Rancang juga telah mencapai level dosian bintang 5 dan Yevayu pada saat ini telah mencapai level dosian bintang 3 Bergabungnya kedua orang ini benar-benar telah sangat meningkatkan kekuatan dari Team Fearless Secara alami kekuatan dari Team Fearless pada saat ini benar-benar menjadi lebih kuat Singkat cerita pada akhirnya kelompok Xiaoyuan pada saat ini telah sampai di sebuah tempat Ketika semua orang mendarat pada saat ini orijin abadi begitu juga kekuatan spiritual Xiaoyuan seketika melonjak Setelah Xiaoyuan merasakan tidak ada gerakan di sekitar Xiaoyuan menjadi rileks Setelah itu Xiaoyuan segera memandangi dunia asing di sekitarnya dan bertanya kepada Ding Yue ke arah manakah mereka harus pergi Menanggapi hal tersebut Ding Yue pada akhirnya pada saat ini segera melihat peta Sesaat kemudian Ding Yue segera mulai menjelaskan bahwa tempat kedua ini berjudul tanah warisan Tetapi meskipun begitu warisan ini tidak bisa didapatkan begitu saja Jika melihat ke langit pada saat ini Ding Yue khawatir malam pada saat ini akan segera tiba Mereka harus segera menemukan tempat berkumpul terdekat dan jika ada monster di malam hari Mereka benar-benar akan mendapatkan permosalahan yang tidak perlu Oleh karena itu mereka harus pergi mencari tempat berkumpul Mereka akan membahas rencana perjalanan nanti dan pada saat ini mereka harus bergegas Xiaoyuan pun menganggukkan kelapanya dan pada saat ini semua orang segera pergi dengan dipimpin oleh Xiaoyuan Sesaat setelah kelompok Xiaoyuan pergi pada akhirnya langit pada saat ini benar-benar sesuai apa yang dikatakan oleh Ding Yue Kegelapan dengan cepat pada saat ini menyelimuti hutan Tanah yang awalnya luas tak berujung pada saat ini benar-benar segera menjadi sepi dan tak berangin Sesuatu tampaknya perlahan-lahan terbangun membawa aura yang sangat menakutkan Xiaoyuan pun mengerutkan kening dan berkata bahwa mereka pada saat ini harus segera mempercepat kecepatan mereka Pada akhirnya kelompok Xiaoyuan pun segera meningkatkan kecepatan mereka dan bergegas pergi Setelah bergegas maju dengan kecepatan penuh pada akhirnya setelah beberapa saat Garis besar sebuah kota kuno pada akhirnya muncul di dataran yang tak berujung Xiaoyuan menghela nafas lega setelah melihat kota kuno yang berada di kejauhan Semua orang juga bisa menebak bahwa ini seharusnya adalah titik kumpul Meskipun ini adalah turnamen 10.000 alam tetapi persaingan yang ada di sini benar-benar sangat kejam Mereka juga harus berhadapan dengan situasi khusus seperti ini dan mereka harus berkumpul bersama demi kebaikan masing-masing Jika kelompok mereka pergi sendirian mereka benar-benar tidak tahu apakah mereka akan berakhir dalam kematian atau tidak Pada akhirnya kelompok Xiaoyuan pun mendekat dan Xiaoyuan segera menginstrusikan kepada semua orang Xiaoyuan berkata agar mereka berhati-hati dan jangan mencoba untuk tidak memprovokasi orang lain Tetapi jika seseorang ingin menemukan permasalahan dengan tim fearless maka tim fearless tidak akan mundur Semua orang mengangguk hingga pada akhirnya kelompok Xiaoyuan pada saat ini mendekati kota